ada bebek dengerin radio hello welcome back to my video assalamualaikum teman teman semuanya kembali lagi dengan aku di video kali ini aku bakal sering ke kalian jadi ceritanya kulkas aku 2 pintu merk nya samsung kemarin tuh aku ngalami disini waktu pertama kali beli kan katanya kalau kulkas ini tuh tidak akan berbunga es katanya nah pas kemarin itu hampir setahunan lah ya bagian ini bagian ini dia itu tiba-tiba ngebunga es ngebeku gede banget tumpukan esnya dan kalau misalkan ketika dia sudah mencair airnya itu kadang si esnya masih ada tapi airnya itu dia keluarnya netas ke bagian ke bagian bawah kulkas ini dan akhirnya adalah dia membanjiri lantai rumah nah kemudian gak komplen sih sebenarnya konsultasi ke cs samsungnya aku langsung nelfon lalu si tukang servisnya dia ngecek ke rumah dan apa kata mereka tentang kulkasku ini kemudian kemudian selamat menikmati 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 kita sering buka tutup pintu juga seumunya cepat naik lagi jadi dominan lebih sering rusaknya masih yang bawah, umum sih tapi faktor rusak juga gak selalu itu bisa dari tegangan gak stabil karena kan udah sistem arus 12V DC inverter kan arus yang ke mesinnya juga arus DC ini yang rusaknya yang rusaknya yang beda keliatan warnanya juga bandingin sama yang baru nah untuk untuk yang baru udah beda kalau yang dulu sistem awal belum dikasih silikon balikin kalau yang new ini yang baru udah dikasih silikon ini untuk menunjang biar lebih awet jadi gak korosi ke bagian komponen contohnya kalau yang ini nih ini depannya korosi coklat kalau ini kan udah dikasih silikon eh siap silikon iya siber nah ini udah dikasih silikon ini pasti lebih awet kalau dari jenis ketahu saya kalau saya service ada kan misalkan Samsung udah di service keluaran kalau kulkas dulu si teknisi luaran masih berani cuma kalau inverter agak kurang biasanya mah karena ujung-ujungnya kalau keluaran misalkan rusak PCBMN kayak gitu si belakangnya itu malah dimanualin dikasih lagi timer padahal ini kan udah digital udah pakai langkaian PCBMN makanya kalau service kunjungan tapi udah diacak-acak gitu pasti ditolak ya yang kayak gitu biasanya mah yang kayak gitu masih unit-unit jadul kalau yang udah digital inverter gitu gak akan berani kalaupun berani malah jadi acak-acakan karena kan Samsung sendiri spare partnya gak dijual pas keluaran jadi lebih harus ke Samsung langsung jadi lebih terjamin meskipun di luaran ya emang ada cuma spare partnya lokal pasti kalau lokal lebih cepat sensor ini sensor kalau yang tadi termostat ini untuk ngatur suhu ruangan sama bunga es yang ada di evaporator bawah kalau rotari ya untuk suhunya buat ngaturnya ibaratnya ya ngaruh karena suhunya naik sebenarnya kalau misalkan lama pun kalau tipikal yang udah baru mah udah ada alarmnya kayak blinker ditutup sebenarnya mal gak boleh terlalu lama juga karena suhu naik terus kalau suhu naik bunga es yang ada di evaporator tuh ada nih timbul bunga es yang disitu pada cair suhunya tuh jadi naik ditutup lagi jalan lagi ngedinginin cuma jadi si termostat jadi main kadang kalau bunga es si cairannya kena ke sensor sensor ngedeteksinya gak dingin tapi nanti jadi timbul bunga es di sensor sama nanti jadi tapi jangan terlalu sering kadang ada juga kan misalkan ngambil malam makanan ngambil malam makanan gak ketutup lagi besok pagi-paginya baru ketauan nah itu pasti kadang rusaknya tuh nyumbat si freonnya freon yang ada di dalamnya ada baknya mah cuma kan kalau yang dulu manual mah harus dibuang kalau yang sekarang aja di si bak nya tuh disimpan di atas mesin di atas mesin tuh ada pipa hot pipe pipa panas pipa kondensor jadi dimanfaatin buat ngenetralisir panas di pipa itu sama ngompres kompresor ibaratnya jadi kompres itu gak terlalu panas ya jadi dia memuai hilang jadi ada lagi hilang lagi pasti kayak gitu di atas mesinnya ada yang putih bahkan yang kecil sebenernya gini bukan yang sebenernya gini masuk ini sensornya di kanak i know kayak pake sampoli atau gak sampoli juga kayak kumpon gitu biasanya kumpon kayak buat bodi mobil gitu sampol lima yang kuning yang cair putih gue sok aja sedikit sedikit jadi kurang gitu penjelasan jadi kurang lebih kayak gitu penjelasannya guys guys ini potong luat ya masuk tv lagi kaseb solek Terima kasih telah menonton!